Pemerintah pemerintah berencana membentuk tim hukum nasional untuk berespon tindakan, ucapan, dan pemikiran tokoh yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum, termasuk di media sosial. Menko Polhukau Miranto menyampaikan hal ini usai menggelar rapat koordinasi terbatas permasalahan hukum pasca pemilu di Jakarta kemarin. Aparat penegak hukum akan bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Tindakan tegas akan diterapkan kepada para pelanggan hukum termasuk yang menyebarkan kebencian dan provokasi di media sosial. Masih ada via-via tertentu yang pada bulan susi Ramadan ini terus melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Penjualan kebencian, fitnah, hasutan-hasutan, ajakan-ajakan yang inkonstitusional untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa kita. Pembunuhkan tim oleh Menko Polhukau Miranto di Raleca Prasandika Uno justru memukam kebebasan berpendapat. Ya, dan kebebasan tokoh-tokoh mengukamkan pendapat kan sudah dijamin oleh undang-undang. Mundur kita ini kayaknya. Menurut Sandiaga, pemerintah tidak perlu membentuk tim hukum nasional. Pemerintah seharusnya lebih fokus bekerja untuk menyelesaikan permasalahan mendasar, seperti harga kebutuhan pangan dan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Jemdiputan Anyus melaporkan.